malam friends semuanya gimana udah buka puasa kah hehehehe gimana selama puasa ini udah batal berapa friends itu adalah figur sesomaru kakak tiri dari inuyasha friends ya kan dia itu terlahir sebagai siluman sejati yang berdarah dingin bunuh musuhnya itu tanpa ampun friends oke sebelum kita masuk review dan unboxingnya jangan lupa subscribe yang belum subscribe bellnya karena biar gak ketinggalan video video terbaru dan giveaway nya friends oke yang suka di like di share ke temen temen yang belum tau ya kan ini dia sesomaru pvc statu check it out oke friends kita langsung unboxing dan review ya oke ini sesomaru pvc statu nah ini dia tuh dalamnya udah bisa kalian lihat gue gak tau ini keluarannya apa apa friends yang penting gue dapet figur langkah seperti ini pvc nya udah jarang banget ya seller seller toys tuh udah jarang banget ngejual ya tuh oke kalau gak ada oke kita langsung buka aja friends figurnya masih di dalam mika ya kita buka aja friends oke nah ini dia friends figurnya sesomaru si luman berdarah dingin yang membunuh musuh-musuhnya tanpa ampun friends dia dia adalah kakak tiri dari Inuyasa ya kan nah sesomaru sama Inuyasa itu gak pernah akur friends gitu karena sesomaru ini iri dengan Inuyasa kenapa karena Inuyasa dapat peninggalan pedang tes saiga yang kekuatannya sangat dasyat kuat gitu peninggalannya dari ayahnya sedangkan sesomaru hanya dapat pedang ten saiga gitu friends yang tumpul kecuali dia itu digunakan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa manusia atau siluman friends gitu friends nah pedang itu dapat menghidupkan manusia loh friends pedangnya dia nih gitu manusia pertama kali yang dihidupkan oleh sesomaru adalah anak kecil yang bernama Rin friends ya kan oke kita review dulu nah ini tuh face face-nya oke friends gue suka banget ini friends tuh detail dapet mantap sesuai dengan animenya friends ya kan rambutnya juga wah keren banget friends chatnya bagus friends nah ini salah satu PVC statue yang bagus dan baik gitu yang gue punya koleksi yang gue punya gitu nah ini ini seperti buntalan kapas yang selalu dia pakai ya kan itu yang selalu dia kenakan sampai ujung kakinya panjang soalnya nah ciri khas sesomaru adalah bajunya berwarna putih dan ada lis merah seperti ini gitu nah ini duri-durinya aksesoris dia ya seperti anak pang kalau pernah lihat anak pang ini ada nih kayak gini gitu nah ini kainnya warna kuningnya juga bagus ya ini warna navy ini pedangnya tuh kainnya bajunya dia tangan satu friends tangan satu kenapa karena tangannya itu diputus sama inuyasa ya sama inuyasa gitu tuh sepatunya nah ini yang tadi gue bilang tuh buntelan seperti kapas itu sampai ujung kakinya base-nya juga mantep friends dia PVC tapi berat friends ini berat loh friends gak enteng bagus gue suka banget ini ya kan nah sekarang kita lihat pedangnya friends ini ini dia pedangnya sesumaru tensega tuh mantap friends wow kita pasang aja friends nah ini dia kita pasang oh joss ini friends figurnya sesumaru siluman berdarah dingin yang kejam dan sadis ini dan tanpa ampun bunuh musuh-musuhnya lalu dia perlahan menjadi baik friends mau itu terhadap setiap manusia bahkan ke inuyasa pun dia menjadi pelindung adik tirinya itu friends pada akhirnya kekuatan pedang sesumaru punya kekuatan yang lebih dasyat dari tenseganya inuyasa gitu friends sampai-sampai dia punya jurusnya itu namanya baku yurta ya gue lupa friends baku yurta kalau gak salah baku yurta iya baku yurta namanya kalau ada yang hafal tulis di komentar ya gue salah sebut apa bener tulis di komentar ya karena singet gue itu namanya baku yurta oke friends keren ini friends ya jangan lupa yang baru bergabung di subscribe klik bellnya biar gak ketinggalan video-video terbaru dari Bidaime di share ke teman-teman kalian yang belum tahu ya kan yang sudah subscribe pun di share friends oke gitu untuk bulan Mei ini kita sebentar lagi ada giveaway lagi ya gitu friends yos friends untuk vlog video gue kali ini unboxing review sesuamaru siluman berdarah dingin ya kan PVC statue yang sudah kita unboxing dan review buat gue ini keren walaupun dia PVC berat friends figurnya ini sangat berat beda sama indonesia kemarin ini lebih berat friends gitu oke gue Bidaime sampai jumpa di video berikutnya jangan lupa tetap support dukung Bidaime menuju 2K hahaha subscribe ya friends oke terus di bulan ini tunggu aja giveaway nya oke bye bye